Halo selamat malam berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantonya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube bagaimana mbak E? oh iya terima kasih ya mas ini penting ini aku ngomong sama-sama kelihatannya penting ini saya harus ngomong bi ya bi ya bi penting saya main ceritanya kan begitu kan gini makasih ya mas sudah terifun balik sekarang itu kan kerja di sini kan sudah berapa lama ya? 1 tahun lebih lah berapa ya? pokoknya kurang 7 bulan lagi finish finish, oke siap terus sudah sebulan ini kan saya disuruh kerja bukan kerja ini mas tapi saya disuruh pindahin barang kan majikan tokonya kan makinnya beres-beres beres-beres bantu beres-beres saya kan tak mau pernah ngomong sama majikan kalau misalnya berpindah itu kan gak boleh ya tapi kata lagi dan itu bilang gak apa-apa gak apa-apa kena aja tapi kan namanya kita sudah tahu itu salah kalau misalnya lihat serakam serakam biru kalau teman-teman langsung paset ya mas mungkin gemeter apalagi kan kita tahu saya paham nah siap kebetulannya itu kan udah sebulan udah sering lah nah mungkin kayak polisinya itu itu mas gak mati saya udah gak mati gak mati sampean memperhatikan sampean betul nah pas udah nutup tutup tutup toko pas saya masih di area toko masih di depan toko nah saya itu ditekat sama tiga polisi terus terus siap siap pemandi sampe gitu iya terus kan lah terus kan yang taryawan tokonya itu ngomong ini disuruh majikan suruh ngambil gak tahu ngambil apa gitu lah tapi itu saya sudah sempat di foto mas terus lah iya terus cuman gak tahu polisnya ngomong apa terus katika saya di foto terus dikembalikan terus gak tahu ngomong apa ini sampai sekarang mas saya juga belum pulang saya mau terus solusinya gimana saya aja masih takut masih oke oke jadi ini adalah hal yang memang sebuah dilema jadi sampe mau menolak itu majikan dan sampe pengen rekod yang finish jadi gak apa-apa gak apa-apa jadi dia mau sudah nyatet apapun dan bagaimanapun gak ada masalah saya tanya majikan sampe baik apa enggak sama aja ya orang hongkong tapi pertanyaan saya gini selama sampe masih ngerasa ini layak dipertahankan sampe pertahankan tapi kalau nanti disuruh nanti kalau disuruh disuruh kesitu lagi gak mau gak apa-apa jadi kalau pas disuruh terus sampe gak mau usahakan hp sampe recordernya on recording jadi di hp itu selalu ada aplikasi recorder sampe cari gak aku ngomong dulu sampe dengerin aku ngomong dulu mbak jangan sampe mari ngomong aku baru dapet satu kecap sampe motong aku ngomong nanti giliran sampe ngomong ngomong dulu oke ngomong lagi oke boleh kan kita gantian ngomong biar enak diskusinya kalau sampe mau ngomong habiskan kalau sampe mau ngomong sampe habiskan ngomongnya baru ganti saya gitu loh oke 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 yang pertama ya ketika sampe bisa membuktikan dalam bentuk rekaman dimana bahwa sampe menolak majikan sampe menyuruh kalau ataupun nanti sampe akan di ancam di interminate dan semua semuanya sampe pegang rekaman gak usah khawatir datang ke labor datang ya kan nah tetapi kalau sampe gak mau ngerekam dan cuman ini sesuatu yang salah gak bener nah begitu sampe di interminate sama mereka ya kan sampe gak bisa fight back sampe gak bisa bertempur melawan dia untuk visa sampe keberikutnya gitu loh ngerti gak nah itu sebagai senjata nah sampe sekarang sudah dipoto dan sudah dicatat nah kekhawatiran saya adalah ketika nanti sampe ganti majikan rekod itu masuk gitu loh bisa dipahami gak tapi kalau sekali lagi itu rekod masuk sampe punya alasan ke imigrasi untuk menjelaskan bisa dipahami kan bisa dipahami kan sekarang giliran sampe mau ngomong apa tadi masalah itu masalah rekod kan ini kan majikan kan belum pulang saya belum ngomong masalah kayak diintrokasi lah istilahnya sama kalau misalnya saya ngomong sama majikan terus langsung saya di coaching gimana bagus bagus jadi sampe melaporkan kejadian ke dia terus jawabannya dia apa sampe bisa tahu jawabannya itu bagus sampe sampe sudah lebih sampe sudah lebih sebenarnya sampe nanti ganti agent atau ganti majikan juga gak ada masalah tapi sampe gak harus keluar dari hongkong misalnya keluar dari makau tapi kan sampe sudah lebih satu tahun intinya tapi ya aku gak ngerti pertimbangan nanti apakah sampe mau mempertahankan sampe finish atau kalau majikan gak berubah ya gak apa break one notice pun sampe cari majikan agent agent itu pasti oke halo atau bisa bisa kan lebih dari satu tahun sudah keluar kalau gak mau pulang Indonesia ke makau dulu ganti majikan ya sudah ikut PT terus boarding di makau nah tapi kalau sampe sudah mau misalnya nanti mengambil opsi untuk break karena majikan itu gak berubah karakternya gak oke ya sampe harus spare money jangan dikirim ke Indonesia semuanya intinya ketika sampe mau nge-break itu kan situasi tidak aman jadi uang harus ada dipegang sampe sendiri bisa dipahami gak kadang teman-teman itu kan kayak gitu mau nge-break mau fight duitnya dihabis-habisin jadi yang nyarani nanti yang disalahin ini gara-gara kamu saranin nah kayak gitu pula padahal kita ngajak diskusi kan bener kan nah sampe rekod semuanya itu gak ada masalah jadi suatu ketika rekodan itu sampe gunakan alasan break atau sampe laporkan ke labor departemen pun gak masalah kejadian dengan polisi tadi sampe bikin rekod duluan dari labor gak ada masalah bisa gak nama saya dibersihkan karena gini saya ada laporan ini ini majikan saya saya ngomong kayak gini nak kadang-kadang hal itu tidak pernah terpikirkan oleh teman-teman jadi gini loh orang laporan ke saya itu kan sudah selesai masalah to mbak bener kan masalah itu sudah terlampau dilewatin nah makanya saya bercerita sebisa mungkin menolak menolak kalau takut di interminate ya gak apa-apa direkam penolakannya itu atau percekcokan itu ya gak apa-apa kita pun gak punya bukti saya menolak karena disini tegas peraturan tempat kerja saya bukan disini tapi saya disuruh kerja disini jangan takut gak dapat rezeki kita itu kan takut nanti gak bayaran nanti pulang lagi nanti gak bisa kerja lagi kan kayak gitu bener kan saya sangat memahami perasaannya teman-teman iya gue ngomong gampang terus anakku bayarnya sekolah piye terus cicilanku iki piye utangku piye kan begitu bener kan nah sekarang gak perlu bimbang dan gak perlu khawatir pokoknya nyalain recordingnya ketika ngobrol dan bercerita ke majikan dia masih nyuruh apa enggak ini kalau kamu masih nyuruh suatu saat aku ganti majikan atau aku renew bisa aku gak turun kamu orang yang saya salahkan anak-anak kadang-kadang ngomong kayak gitu ke majikan kan gak berani bener gak bener gak mbak bener bener kan pernah mau terpon masandro nih tapi masandro pas lagi datang gitu nah itu kan sebenarnya udah capek sangat mas saya kerja itu kan dari pagi sampai malam karena tinggahin barang kan saya itu sampai putus asap ingin melaporkan diri aku melaporkan diri kepon aku ngerti sampai pernah telpon tapi aku lagi di rumah temen apa ngapain pokoknya lagi ada temen yang datang pokoknya lagi ada temen temen ini TKW lagi pada rumah masandro terus lagi nanti gampang telepon lagi terus gak langsung sammen telepon ya sammen ternyik disik terus capek ya oke jadi oke itu salah saya karena sammen sudah berjaya cuma satu hal bahwa gak perlu ada yang ditakutkan dan dikhawatirkan ya mbak itu nomer satu mau dicatat polisi mau apa sammen yakin bahwa kalau sammen baik itu pasti akan mendapatkan pertolongan pasti akan mendapatkan jalan itu harus ditanamkan dulu dalam keyakinannya sampean nah bukti rekaman dan semuanya itu sifatnya tambahan ya kan sifatnya adalah tambahan sifat prinsip yang utama adalah ya sudah kalau sammen sudah merasa mentok kita diskusi ulang kalau sammen misalnya mau cari majikan lagi kita ngobrol hari libur sampai hari apa liburnya yuk ngobrol tempat agent kita cari majikan gitu tapi kan belum satu tahun setengah apa bisa ganti agent satu tahun sudah cukup ngapain satu tahun setengah tapi kalau sammen bisa finish the best kalau saya pikir begitu semuanya kembali ke diri sammen tapi kalau mau ngejak ngobrol ya nanti libur boleh sammen libur dateng main ke rumah juga boleh yang penting satu hal yang ingin saya sampaikan ha 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 halo kos WB kos WB enggak ada XC karena kalau tak kasih di youtube nanti gerombolan rumahku so wumpit so kadang yang dateng 45 aja udah enggak apa atau kalau sammen bisa libur hari biasa malah kita ke agent lebih enak tapi kalau sammen mau hari minggu diantar ke agent ya ngobrol ngobrol dulu konsul dulu sebelum memutuskan sambil ditimbang naik turun naik turun dipertimbangkan nah tak selesaikan tak selesaikan dulu aja deh aku masih kuat Alhamdulillah ya kan sekali lagi itu ujian ujian terberat teman-teman itu memang di kontrak pertama saya percaya itu tapi ketika kontrak pertama sammen bisa menyelesaikan beres kontrak-kontrak berikutnya sammen mesti gak kepingin mulai enggak sih mas ini saya surhat ke suami kata suami karena kerjaan saya itu kan beresiko ya mas resikonya kan dengan hukum kata suami saya eh mending pulang aja lah daripada beresiko gitu saya itu pernah punya pikiran itu pengen menyerahkan diri mas sama politik biar saya ditangkap terus kembalikan ke rumah hati ya oh mas capek pindahan pindahan dari rumah kemana rumah kemana kemana bukan pindahan rumah nanti pindahan toko nah nek sammen telepon polisi gak apa-apa sebelum sammen jalan aku disuruh majikanku mindain gini-gini dan aku capek atau sammen tiba-tiba pingsan aja enggak tiba-tiba pingsan terus badannya lemes terus duduk kan terus sammen ngomong ya sammen telepon ambulan sendiri juga gak apa-apa sammen telepon polisi sendiri juga gak apa-apa 999 iya aku gak enak badan aku kecapekan aku kerja harusnya kerjaanku gak disini aku kerja disini emkoy lamkoy matiin alamatku ini dateng polisi terus selamatkan sammen dibawa ke rumah sakit majikan sammen dateng ngapain kamu ngapain aku gak kuat capek gitu aja beres gak apa-apa besok pake trik itu lagi kalau disuruh sammen bener-bener capek gak apa-apa kok ngancinnya badan capek kok boleh gak saya ngomong kayak gitu sammennya capek beneran kan iya gak beneran 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 saya 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 nampanin telepon itu saya belajar merasakan sebenarnya apa yang mereka hadapi di lapangan sebenarnya semakin saya banyak mendengarkan saya semakin kejadian di lapangan antara dia bohong dan tidak itu kan kebaca antara dia play victim itu kan kebaca makanya tak kasih solusi kayak gitu gak apa-apa kalau memang pas nanti kerja di toko cuape sammen telepon 99 alamatnya duduk aku gak betah kalau majikan ini aku gak kerja pindahan toko itu aku dikongkong ngewangi terserah kamu mau nyatet apa aku gak enang rumah sakit aku lemes polisi polisi sini itu baik orang sammen dicatet dan difotoin dan semua semua kan deh gak marah marah gak bentak bentak kan ya cuman dimintain mana ktp-nya gini 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 nomormu berapa masuk rekod kan kayak gitu nah kalau sammen nanti nelpon polisi lagi terus ternyata kayak gitu nah artinya kan sammen dilaporkan polisi kemudian sammen telpon DW sammen cerita kronologisnya rekod yang tadi itu kan tertumpuk dengan laporan sammen yang terakhir bahwa sammen capek bisa dipahami gak kan setiap kejadian nelpon polisi kan pasti ada rekod sama ktp-nya sammen bener gak jadi alasan untuk yang A ditutupi dengan alasan yang B yang sammen telpon tadi terus sammen cerita curhat aja sama polisi polisi itu ngerti polisi itu ngerti majikan mu mafan ya ada yang pernah ditanya anak-anak kayak gitu ayah asoy lah lelopan kayak gitu soa kayak gitu ada polisi itu ngerti mbak beratnya kerjasampan itu polisi ngerti bayang no karena sering-sering arek lapor yang dituduh mencuri itu lho mbak arek mbak itu kadang lapor sampai bolak-balik bolak-balik lelopan soa katanya iya enggak nah gak apa-apa oke nah sekarang saya tanya setelah ngobrol sudah punya pencerahan belum? sudah tahu apa yang harus dilakukan belum? iya nah terus punya kekuatan lagi kan? sudah gak takut lagi gak usah khawatir lagi kan? tapi saya masih kembali-kembali minum air putih ngombe yang lagi mbak teh ya istighfar naik saman muslim wis tidak ada tidak ada tidak ada sesuatu yang tidak bisa saman lewati semua pasti akan terlewati apalagi suami saman mendukung benar alhamdulillah alhamdulillah suami saya selalu mendukung nah suami saman mendukung itu bukan persoalan yang besar sekarang saya lebih lagi mendukung sampean nah ayo bisa didukung ngomong ganteng saat itu nyo masuk wis cik lemes ya gak usah takut mas adilang kalau hari sabtu kalau besok saya polis libur hari sabtu besok saya polis libur boleh gak konsultasi langsung kalau langsung itu kan mungkin lebih lebih jelas konsultasi sama siapa oh dateng ke tempat saya boleh gak masalah cuman saya sabtu baru berangkat nyampe paling minggu hongkong gak apa-apa saman ke tempat misjuni aja boleh kaulun b udah tau kan udah tau kan deket deket gak kuntong sih kok kalun b kuntong kuntong ya lumayan ya pokoknya terserah lah kalau aku belum nyampe sabtu sabtu baru berangkat naik pesawatnya minggunya nyampe gak apa-apa gak ada masalah ngobrol langsung gak ada masalah yang penting sekarang tenangkan dulu pikirkan bahwa tidak akan ada masalah dan tidak terjadi apa-apa hidup saya baik-baik saja suami saya baik mendukung dalam hati tanamkan seperti itu pelan-pelan istighfar-istighfar minum air putih kalau mau wudhu ya wudhu ngadepi majikan mungkin banyak jinnya hongkong itu jinnya banyak iya ya sabman sabman yipmat yijin yajin samjin kan banyak jinnya ya tapi sesuai tersenyum semangat semuanya gak ada masalah semuanya orang baik ya orang baik pasti diberikan jalan yang baik juga ini semuanya adalah bagian dari hal yang harus sammen lewati dan syukur-syukur sammen bisa finish habis itu rekod sammen keren ada lagi kira-kira yang mau dibahas atau ditanyakan kayaknya cukup-cukup ya dihadapi ya kalau kira-kira besok saya masih disuruh enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah enggak apa-apa nanti saya rekod nanti tak kirim ke mas handro nah itu tambah keren pinter sammen biar bukti buat teman-teman ini loh mbak-mbak yang cerdas ada data enggak apa-apa nah itu siapa yang teriak-teriak majikan perempuan tuh mbak oke ya sehat selalu semangat mbak ya semangat oke yuk oke yuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya ya persoalan banyak tapi satu hal bahwa saya kepingin kalian menghadapi sesuatu atau masalah kalian itu dalam posisi yang tenang yang relax ya jangan tegang dan jangan khawatir dan jangan ketakutan yang berlebihan waspada ketakutan sedikit sebagai bentuk waspada oke oke keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye bye